Hai Dwi, tempat banget. Aduh, mesti tempat banget. Pagi. Sama berhasil. Sama berhasil. Tua yang dibiarkan tak dipakai untuk kemudian diambil alih mahluk halus. Salah satunya adalah vila angker di sekitaran Ciloto. Vila tua yang sejatinya masih sangat kokoh itu tersiar angker karena banyak lelembut yang mewujud dari tempat ini. Tapi benarkah demikian? Berikut ini penelusuran tim Ganjil Misteri bersama spiritual asal puncak Bogor, Fardansi. Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memasuki pekarangan vila, pada injakan kaki pertama sudah terasa ada hawa yang tidak biasa. Hangat dengan terpaan aura mistik yang kuat. Dari kejauhan sudah terpancar tarikan kekuatan batin yang tidak sembarangan. Vila tua yang dipercaya sudah berdiri sejak era kemerdekaan itu terlihat kuat menawarkan pesona metafisika. Dan kesanalah Fardansi membawa tim Ganjil Misteri menyusuri jejak mistik yang menarik untuk ditelisik. Jadi di sekitar vila ini juga banyak vila-vila lain dan banyak banget bangunan-bangunan tua. Sebelum menyusuri isi vila, Fardansi merasa seperti ada kekuatan tak terlihat yang membawanya ke sebuah pojokan. Di sana ada batu sangat besar yang memancarkan aura. Dan benar, saat mendekat seperti ada sengatan energi yang sangat kuat. Tapi beruntunglah bukan aura yang jahat. Inilah rupanya yang menjadi pusat-pusaran energi mistik di kawasan itu. Ya, yang saya rasakan di sini sangat-sangat kuat secara energinya. Tarikannya, hawanya panas. Hawa panas. Biasanya kalau hawa panas kayak gini, sesuatu astralnya ya agak-agak lumayan. Kita tidak bicara seram, tapi kita bicara di sini bahwa di sini adalah semacam astralnya itu leluhur. Tapi apa yang saya lihat di sini, ada seseorang, ada seseorang yang duduk di sini, dia memakai, memakai pakaian putih. Pakaian putih ini, ini. Assalamualaikum. Tuh, lihat deh. Saya merinding banget. Tapi saya lihat ini, ini tempat suci. Tempat yang disucikan, yang netral dalam arti tidak dipakai untuk tempat yang tidak-tidak. Maksudnya bisa dipakai untuk tirakat, sholat, dan lain-lain. Karena secara yang saya lihat astralnya tadi itu, dia bersilah. Meninggalkan batu besar yang memiliki kekuatan menyengat, spiritual Far dan Z mulai membawa tim ganjil misteri menyusuri seisi vila. Apa saja yang terjadi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Meninggalkan batu besar, langkah spiritualis Far dan Z agak ragu. Ia tahu, vila ini bukan tempat biasa. Karena ada banyak pancaran kekuatan gaib yang bisa ditemui. Sebagai spiritualis, ia bahkan merasa seram. Tapi langkah akhirnya tetap diayunkan meski dengan sangat hati-hati. Menuju ke salah satu vila yang... Bismillah deh. Jadi ada satu bangunan lagi vila di sini yang lumayan... yang lumayan serem juga. Aduh, pokoknya gitu deh. Saking jarang orang lewat sini, jalannya berlumut, udah gitu lembab, konon, katanya, kata penunggu vilanya. Kalau misalnya ada orang yang di sini, pasti pulangnya ada yang ngikutin. Selamat malam. Saya lihat ada dua spot yang cukup menarik. Salah satunya ini, yang mungkin dulunya ini bekas gudang mungkin di masa lalunya ya. Ada spot yang lebih serem lagi, tapi sebenarnya ga terlalu. Kalau secara kasat mata. Cuman, secara energinya sangat kuat. Ada di ruangan sebelah sana, belakang. Saya ga berani. Menuju ke sebuah titik, Far dan Zee kembali ragu-ragu. Ia tahu ada ruangan yang dihuni banyak mahluk halus. Dari kejauhan agak gelap, tapi dengan mata batin terlihat ada keriuhan yang membuat ruangan itu tidak sesenyap yang terlihat. Ruang yang seperti ruang keluarga itu menjadi pusat kegaiban vila ini. Assalamualaikum dan saya rasakan sangat-sangat kuat disinilah pusat daripada kegaiban asral yang ada di vila ini. Ini yang bisa saya rasakan karena auranya cukup-cukup Aduh, bikin sesak. Assalamualaikum Ini Persis ini ruang keluarga sepertinya Ya Sudah berhapu, sudah lembab dan pengap udaranya banyak ranting dan memang sudah tidak layak huni. Jadi pusatnya disini yang bisa saya rasakan dan ini adalah tempat transit dari berbagai arah mereka berkumpul disini. Beranjak dari ruang keluarga Tiba-tiba Tiba-tiba saja Kang Far dan Ambruk ada mahluk halus penunggu vila yang merasuk keraganya. Tapi tidak lama setelah menyampaikan beberapa pesan dalam bahasa Sunda yang sangat perlahan makhluk tak terlihat itu kembali ke asalnya. Tiba-tiba Terima kasih telah menonton Tiba-tiba 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum 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 Tadi ada satu Sebenarnya bukan insiden Tapi lebih ke interaksi Yang saya rasa masih wajar Karena bagaimanapun Di luar kita Ada kehidupan lain yang memang Berinteraksi dan Mungkin bersilaturahim dengan kita Seperti kita pun bersilaturahim Kepada beliau-beliau yang memang Lebih dulu dari kita Setelah kesurupan Far dan Zee lebih berhati-hati melangkah Apalagi saat mendekati ruangan yang diwanti-wanti untuk tidak memasukinya Lalu apa saja yang ada di ruangan tersebut Jangan kemana-mana Tetap subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda Meski telah sembuh dari kesurupan Far dan Zee merasa perlu berhati-hati Meneruskan penelusuran Yang pertama dilakukan adalah Mengunyah sirih Sebagai pelapis kekuatan batinnya Lalu Kang Fardan mengabarkan Ada ruangan yang tidak boleh dimasuki Ruangan itulah yang memberi suasana metafisika yang sangat kuat Ada satu hal sebenarnya Tempat yang ingin saya tunjukkan di dalam sini Di dalam sini Tetapi Saya tidak boleh masuk Wallahualam kata Pak Haji, Pak Haji Pak Haji penunggu sini Tidak boleh masuk ke tempat beliau Dan tadi saya sudah konfirmasi ke penjaga pilahnya Bahwa memang benar disini ada Ada satu kursi malas Atau kursi goyang di satu ruangan Dan saya tidak bisa lebih jauh lagi Kita disini aja Assalamualaikum Saya tidak bisa lewat ke arah sana Mungkin bisa dilihat oleh pemirsa semua Ada tangga Kemudian ada pintu, kamar Di area itu adalah area yang disakralkan Tidak sembarangan orang yang bisa masuk dan menginjakan kakinya di sana Villa di kawasan Ciloto, Puncak, Bogor, Jawa Barat itu Memang bukan sembarang villa Sudah bertahun-tahun Ditinggalkan penghudinya Sehingga berubah kusam Meski tetap memancarkan kemegahan Bagi spiritualis Fardanzi Inilah villa paling angker Yang pernah didatangi di sekitaran Puncak Di sini benar-benar secara tarikan Daripada energi gaibnya sangat-sangat kuat Astralnya sangat-sangat Sangat kuat Dan satu hal di sini Ada beberapa hal yang memang Mereka tidak stay di sini Tetapi baru Baru itu dalam arti Karena ini jalur utama Jalan utama yang memang Notabene banyak yang celaka ya Daerah Cikundul bawah sana Dari mulai bumi aki sampai ke Cikundul Dan pusat kegaibannya Hampir bisa dibilang Melewati kawasan ini Dan ini termasuk villa Dimana didiami oleh Penunggu-penunggu atau leluhur Yang memang Leluhur asli di Cipanas ini Ruangan yang tidak boleh dimasuki Sembarang orang itu Memang agak berbeda Dengan ruangan lain Ada musolah di lantai atas Yang disambung dengan tangga kusam Dua kamar tertutup Sementara pusat mistik Ada pada seonggok kursi goyang Ya kayak Pak Haji gitu kan Suka naik turun tangga Terus ada kucing hitam juga gitu kan Ya gaib-gaib yang lainnya sih Kalau suara-suara gitu Membanyak lah gitu Kamar yang tadi yang besar itu Kamar utamanya Terus yang sebelahnya itu Sekarang dibikin udang gitu kan Terus yang di atas Ada enam kamar Yang satu ada musolahnya gitu Kalau yang di bawah kan Ya kalau sore-sore malah Sudah banyak yang kelihatan gitu lah Ya kalau itu ya paling ngikutin lah Masuk kayak kesulupan gitu kan Terus ya waktu dulu pernah ditarik Ada besi kuning sama kujang itu Puncak Bogor memang selalu memberi cerita Termasuk yang mistik dan unik Sebagai kawasan tua Puncak juga dihuni banyak lelembut Dan mereka berpusat di sekitaran Vila Angker di Ciloto Inilah Ganjil Yang akan menguat berbagai misteri Di alam nyata Dan takasat mata Sampai jumpa pada episode selanjutnya Dengan kisah-kisah Ganjil Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat Pukul 5 sore Tapi sebelumnya Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil Di sekitar Anda Jangan lupa subscribe, like, share, dan subscribe Terima kasih.